Ya, baik. Taufik, serta hidayahnya jualah, kita dapat berkumpul dan bertatap luka di ruangan ini. Tak lupa pula, salawat serta salam, kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, illa'i amin kiamat. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTSN lalu-lalu, yang terhormat Bapak Kepala TU, beserta stafnya, yang terhormat dengan juri, beserta jualan guru MTSN lalu-lalu, serta teman-teman yang berbahagia. Baiklah, saya akan membacakan bidul-bidatuh saya yang berbidul, mengamalkan ilmu. Sebuah Kepatah Arab mengatakan bahwa ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Dengan demikian, ilmu yang tidak diamalkan itu tiada guna. Yang diwajibkan oleh Allah sebenarnya bukan dalam hal mencari ilmu, akan tetapi diwajibkan juga mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Ada dua cara yang bisa kita tumpu untuk mengamalkan ilmu. Satu, mengamalkan untuk diri kita sendiri. Dan yang kedua, mengamalkan untuk orang lain. Mengamalkan ilmu untuk diri sendiri, yaitu dengan cara mempraktekan ilmu yang sudah dapat dalam kehidupan sehari-hari. Lebih-lebih ilmu agama. Misalnya, kita punya ilmu cinta mahalat. Bahwa kita harus sempat-sampat kepada kedua orang tua. Kepada bapak dan ibu guru. Dan juga kepada semua orang yang usianya lebih tua dari kita. Perlu teman-teman ketahui, bahwa ilmu yang diajarkan kepada orang lain akan membuatkan pahala besar. Dan yang akan terus malir, meskipun seseorang yang mengajarkan ilmu itu sudah meninggal. Kalau memang demikian, amalkanlah ilmu itu. Kalau tidak bisa pada orang lain, minimal yang akan untuk diri sendiri. Demikian pidatuk dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.